Halo semua rakyat kesempatan, kali ini kita akan membahas soal matematika yang ada di layar. Ini adalah soal matematika di kurikulum Merdeka kelas 7 semester 1 atau Genjil. Nah, disitu kalian disuruh untuk menyatakan luas persegi dengan panjang sisinya adalah 5 cm. Kemudian, hitung volume kubus dengan panjang sisi 5 cm. Nyatakan dalam bentuk eksponen, satuan apa yang paling cocok digunakan. Nah, disini yang pertama kita akan menghitung luas persegi. Nah, luas persegi sendiri rumusnya adalah sisi kali sisi. Atau 5 kali 5. Jika diubah dalam bentuk eksponen, jadi 5 pangkat 2. Nah, kalau kita kalikan, ya, 5 kali 5, itu hasilnya adalah 25 cm persegi. Kemudian, volume kubus. Volume kubus, ya, Itu rumusnya adalah Sisi Kali sisi Kali sisi, ya, banyak sisi. Di sini. Yaitu, kalau kita tulis di sini, 5 kali 5, kali 5, atau bentuk eksponennya adalah 5 pangkat 3. Sehingga, 5 kali 5 kali 5 adalah 125 cm kubik, ya. Karena ini bentuknya volume. Jika persegi, jika luas, itu cm persegi, dan kalau volume kubus, itu adalah cm kubik. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik tombol subscribe, serta klik tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.